bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semua anak-anakku semoga dalam keadaan sehat dan baik oke hari ini misalkan melanjutkan pembelajaran IPA kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait termometer serta pemuaian ada pemuaian panjang, luas, dan volume volume ada terdiri dari volume cair maupun volume gas pada sempatan kali ini misalkan membahas terkait kalor bahasan ketiga kita yaitu kalor sebelum masuk ke inti pembelajaran mis mempunyai gambar pilih gambar nah ada apa nih di gambar yang ini untuk gambar yang A dan B ya tepat sekali ini adalah gambar yang menunjukkan proses memasak lebih tepatnya apa? mungkin yang gambar B terlihat nih memasak air di atas kompor gambar A ini memasak sesuatu yang ada dalam panci di atas api atau perapian pertanyaannya adalah bagaimana sih air ini anggap saja yang di gambar A ini adalah air bisa mendidih contoh kalian masak mau masak mie apa yang kalian lakukan pertama pasti kalian akan memasak air dalam panci tersebut nah apakah air yang kalian tuang pertama itu sudah panas atau belum pasti belum kan pasti kalian akan mendidihkannya di atas apa? di atas api seperti itu jadi bagaimana air ini dapat mendidih pasti kalian melakukan pemanasan atau dipanaskan di atas kompor gak mungkin air tersebut bisa mendidih tanpa adanya proses pemanasan kayak gitu tidak akan sangat mustahil air yang suhunya misalnya 20 derajat tanpa melalui proses pemanasan seperti di api ini dia akan mendidih nah proses pemanasan ini tuh berarti ada proses apa sih api itu yang kita tahu kalau kita megang api pasti tangan kita merasa panas nah api tersebut memiliki yang namanya adalah kalor seperti itu jadi air dapat mendidih karena menerima kalor dari api kalor itu apa sih jadinya kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah saat mereka bersentuhan contoh api dengan air mana yang suhunya lebih tinggi pastinya api dibandingkan dengan air saat mereka bersentuhan anggap saja saat kamu mau masak mie air yang ada dalam panci kamu bersentuhan dengan api yang kamu nyalakan pasti api yang panas tersebut membuat air yang tadinya tidak panas menjadi panas nah peristiwa itu menunjukkan bahwa ada proses nih perpindahan kalor dari mana ke mana dari api ke air tahu dari mana bahwa ada berpindah taunya ada perpindahan kalor karena air yang tadinya air yang tadinya bersuhu dingin atau normal itu menjadi panas kayak gitu jadi hal tersebut menunjukkan bahwa ada kalor yang berpindah dari api yang memiliki suhu lebih tinggi ke air yang memiliki suhu lebih rendah karena mereka berdua bersentuhan apa sih bedanya dengan suhu kalau suhu kan derajat panas atau dinginnya suatu benda tapi kalau kalor itu kita bisa sebut juga dia dengan panas itu adalah perpindahan energi dari suhu tinggi suhu tinggi ke rendah seperti itu ya nah maka satuan dari kalor itu apa ada dua jenis tapi untuk satuan internasional atau si-nya adalah jol seperti itu tapi ada satuan lainnya itu adalah kalori jadi kalori ini adalah kalori jadi satu kalori kita konversi ke jol itu adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 jol 1 jol berapa kalori 1 jol itu 0,24 kalori tapi ada juga nih kilojol 1 kilojol itu setara dengan 1000 jol tapi nanti Miss akan lebih sering menggunakan satuannya adalah yang jol ini karena kalau untuk menggunakan satuan kalori sangat jarang sekali makanya yang sering digunakan adalah satuan jol jadi kalian bisa menangkap ya kalori itu apa sih kalori itu adalah energi yang berpindah atau kita sebut juga analogikan kalori itu adalah panas panas yang berpindah dari suhunya yang tinggi menuju suhunya ke yang lebih rendah saat mereka bersentuhan seperti itu kita next kalian bisa lihat di buku halaman buku paket kalian itu halaman 169 oke Miss lanjutkan nah kalor pun ternyata karena kalor tadi adalah energi yang berpindah itu pasti dia memiliki pengaruh terhadap suatu benda pengaruh yang pertama itu dia mempengaruhi suhu suatu zat atau benda jika suatu zat atau benda menyerap jadi menerima ya menerima kalor maka suhunya akan naik sedangkan jika suatu zat atau benda melepas maka suhunya akan turun kalau tadi menyerap itu menerima kalau melepas itu ya berarti ibaratnya membuang panas ya nah kayak tadi contohnya air air kalau kita panasin berarti air tersebut menyerap si kalor tersebut maka airnya akan seperti apa airnya pasti akan panas atau suhunya menjadi meningkat naik tapi kalau misalnya air kita masukkan ke freezer maka dia akan melepas kalor maka suhunya akan turun jadi kalor ini mempengaruhi suhu suatu zat atau benda jadi kalau dia menyerap kalor suhunya naik kalau dia melepas kalor suhunya akan turun nah kenaikan suhu suatu zat atau benda sebanding dengan jumlah kalor maksudnya bagaimana ini yang nomor satu misalnya bergantung pada masa semakin banyak masa suatu benda maka semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya tersebut contoh kasus kalian yang A memanaskan air air 500 mili dengan yang B 1 liter kalian butuh waktu yang kalian misalnya yang dipanaskan dengan panas yang sama yaitu api yang sedang dipanaskan dengan api sedang ini pun sama api sedang nah kira-kira waktu yang paling lama dibutuhkan itu adalah yang A atau yang B pasti yang B kan karena jumlah airnya 1 liter tapi apinya sama-sama sedang pasti waktunya lebih banyak yang ini waktu yang diperlukan lebih banyak dibandingkan yang A lalu bagaimana kalau misalnya yang B kalian pasang kalau dikompokan ada api maksimal minimal kalian pakai api yang maksimal untuk yang B api yang maksimal maksimal sedangkan yang ini masih yang minimal atau sebagian pasti nanti waktunya akan tidak jauh berbeda sama-sama panas kayak gitu ya jadi semakin banyak masa suatu benda yang kalian panaskan pasti akan lebih besar juga suhu atau lebih besar juga kalor yang dibutuh jadi kalor yang dibutuh untuk memanaskan air 500 mili akan berbeda dengan kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air 1 liter lebih banyak mana kalor yang dibutuhkan pasti lebih banyak yang 1 liter itu terkait masa terus terkait kalor jenis misalnya sama-sama 500 500 mili sama-sama 500 mili sama-sama menggunakan api maksimal misalnya tapi zatnya berbeda yang satu air yang satu minyak apakah sama panas yang dibutuhkan pasti berbeda nah itulah yang disebut kalor jenis banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhu 1 derajat celsius atau bisa kita artikan kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor jadi antara air dengan minyak saat misalnya sama-sama 500 mili pasti kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhunya menjadi 1 derajat celsius itu pasti berbeda kayak gitu misalnya lebih banyak kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan minyak jadi kalor jenisnya minyak tersebut lebih membutuhkan banyak kalor dibandingkan air kayak gitu ya jadi kalor jenis itu adalah karakteristik zat yang membutuhkan berapa banyak kalor untuk meningkatkan 1 kg zatnya menaikkan suhu di 1 derajat sel sius maka dari pengaruhnya terhadap suhu ini terkait masa dan kalor jenis maka didapat rumus Ki sama dengan M C D A T C disini adalah C kecil ya C huruf kecil karena akan berbeda kalau C nya itu adalah C besar Ki nya ini apa Ki nya itu adalah banyak kalor yang diperlukan kayak gitu satuannya apa bisa kalori bisa jol M ini adalah masa benda dapat gram atau kilogram sedangkan C kecil ini adalah kalor jenis biasanya ini adalah suatu ketetapan sudah ada dalam soal biasanya satuannya bisa kalori per gram per derajat celsius atau jol per kilogram derajat celsius nah delta T adalah perubahan suhu jadi saat kalau misalnya satuannya kalori otomatis masa yang digunakan adalah gram kalor jenisnya adalah satuannya yang kalori per gram derajat celsius tapi kalau misalnya satuannya jol kalian pakainya kilogram nah satuan kalor jenisnya pun yang jol per kilogram jadi harus disesuaikan ya kita langsung masuk ke contoh soal saja contoh soal yang pertama kita jawab ingat biasakan pakai diketahui berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram air berarti 2 kilogram air ini itu apa masanya 2 kilogram suhunya 30 derajat celsius menjadi 100 derajat celsius berarti delta T nya adalah T2 min T1 T2 nya berapa 100 dikurang T1 nya 30 berarti 70 derajat sel celsius kalor jenis ingat kalor jenis lambangnya apa c kecil mistulisannya c kecil seperti ini berapa 4200 jol per kilogram derajat celsius yang ditanyakan apa kalor yang diperlukan lambangnya apa kalau kalor yang diperlukan yaitu adalah ki berarti kalor yang diperlukan adalah ki berapa banyak jawabnya seperti apa sebelum menjawab kita lihat satuannya oh ini kilogram di sini kalor jenisnya jol oh berarti sudah cocok berarti tinggal kita masukkan ini rumusnya masukkan rumusnya tadi apa ki sama dengan m dikali c dikali delta t m nya berapa 2 c nya berapa 4200 4200 dikali berapa maaf ini takutnya rancu 4200 nah delta t nya berapa 70 2 dikali 4200 dikali 7 berapa 7 kali 2 14 14 kali 42 itu adalah 588 ribu jol satuannya jadi tinggal kita kalikan benar gak nih coba 42 dikali 2 2 kali 2 4 kali 2 8 84 dikali 7 7 kali 4 28 8 simpan 2 7 kali 8 56 56 tambah 2 58 berarti tambahin 0 nya 23 berarti 588 ribu jol jadi kalor yang diperlukan untuk memanaskan air bermasa 2 kilogram adalah 588 ribu jol mudah kan silahkan kalian pahami dulu sebelum mis lanjutkan ke soal yang nomor 2 jadi hal yang pertama kalian tulis dulu yang diketahui terus dilihat satuannya gram atau kilogram kalau kilogram pasangannya jol kalau gram pasangannya kalori atau kal seperti itu ya oke lanjut yang nomor 2 mis pakai spidol yang berbeda ini mis hapus saja biar ini kelihatan yang terkena lanjut nomor 2 mis mau pakai warna biru soal nomor 2 berapa energi kalor oke ditulis dulu diketahuinya berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram besi berarti masanya adalah 2 kilogram kalor kalor jenis lambangnya apa C kecil berapa 460 jol per kilogram derajat celsius dari suhu 15 derajat celsius sampai 100 derajat celsius berarti delta T sama dengan T2 min T1 T2 nya 100 T1 nya 15 berarti 100 dikurang 15 berapa sama dengan adalah 85 derajat celsius seperti itu sudah semua diketahui sudah berarti masuk ditanyakan ditanyakan apa nih berapa energi kalor yang diperlukan berarti kalau kalor yang diperlukan itu adalah Ki tinggal kita jawab rumusnya apa sini ya Ki sama dengan M kali C kecil kali delta T M nya berapa M nya adalah 2 C nya berapa 460 delta T 85 tinggal kita kalikan 46 x 2 6 x 2 12 simpan 1 4 x 2 8 8 tambah 1 9 92 x 8 5 5 x 2 10 simpan 1 9 x 5 45 disini tambah 1 46 8 x 2 16 1 9 x 8 72 72 tambah 1 7 3 0 6 tambah 6 12 1 5 tambah 3 8 ini 7 berarti 7 8 2 0 ada 0 disini 1 tadi ya berarti 0 disini 1 jadi berapa 78200 Joule jadi untuk memanaskan besi kalor yang dibutuh 2 kg besi kalor yang dibutuhkan adalah 78 200 ribu Joule 78200 Joule yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg besi bagaimana mudah kan kalian bisa stop disini dan repeat lagi videonya kalau kalian belum paham oke nextnya nah silahkan untuk yang next ini kalian kerjakan sebagai latihan soal minggu depan miss akan cek kalian mengerjakan latihan ini atau tidak seperti itu ya silahkan kalian kerjakan ini sebagai latihan soal kalian nanti minggu depannya akan miss cek kalian mengerjakan atau tidak jika kalian tidak mengerjakan saat miss cek maka nanti akan ada latihan soal lagi bagian tidak mengerjakan untuk informasi kilo kalori ini saat nanti mau diubah ke apa namanya ke Joule maka ini kan nanti akan dirubah ke kalori maka kalau diubah ke kalori tinggal dikalikan seribu berarti menjadi seratus ribu kalori nanti diubah menjadi Joule bagaimana tinggal yang tadi pakai persamaan kalian bisa cari di video yang tadi miss sebelumnya misampaikan silahkan ini sebagai latihan soal latihan soal akan miss cek di minggu depan kalian mengerjakan atau tidak kayak gitu ya baik kalian bisa stop disini lalu screenshot terus nanti kalian kerjakan miss lanjutkan nah selanjutnya adalah kapasitas kalor nah yang tadi miss bilang tadi nulis c-nya itu adalah c kecil karena kalau c besar itu adalah kapasitas kalor kalau tadi kalor jenis c kecil itu kan kalor jenis adalah kemampuan zat untuk menerima atau melepas kalor dalam satuan masanya satu kilogram menaikkan suhu menjadi satu derajat jadi kemampuan kalor tersebut untuk menaikkan satu kilogram tersebut menjadi menaikkan satu derajat celcius dalam satu kilogram tersebut tapi kalau misalnya kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh masa yang berindah bermasa tertentu menaikkan suhunya menjadi satu derajat celcius kalau tadi adalah satu kilogram untuk mencapai satu derajat celcius kalau ini adalah jumlah kalor yang diserap kalau tadi kan yang diserap dan dilepas kalau ini adalah yang diserap untuk menaikkan suhu menjadi satu derajat celcius jadi sebesar satu derajat celcius rumusnya apa? C besar sama dengan Ki per delta T dimana Ki-nya ini adalah banyak kalor yang diperlukan sedangkan delta T ini adalah kenaikan suhu bisa pakai Kelvin atau derajat celcius nah C-nya C besar ini kapasitas kalor ini itu bisa Joule per kilogram atau Joule per derajat celcius contohnya ini diketahui masanya 3 kilo berarti M sama dengan 3 kilogram dipanaskan dari suhu 20 derajat celcius hingga 120 derajat celcius maka delta T sama dengan T2 T1 T2 120 derajat T1 20 derajat 120 kurang 20 100 derajat celcius kalor yang diserap tadi kalor yang diputukan atau kalor yang diserap itu adalah Ki lambangnya Ki-nya adalah 135 kilo Joule ingat ini masih kilo Joule kita ubah ke Joule dulu dikali seribu berarti menjadi 135 ribu Joule maka yang ditanyakan adalah C besarnya berapa kapasitas kalor tersebut tinggal kita masukkan ke rumus C besar sama dengan Ki per delta T Ki-nya berapa 135 ribu per delta T nya berapa 100 tinggal kita coret berarti berapa 135 ribu dibagi 100 adalah 1350 joule per derajat celsius jadi kapasitas kalor dari besi tersebut kemampuan besi tersebut menyerap kalor adalah sebanyak 1350 joule seperti itu sudah tinggal kita masukkan oke itu untuk kapasitas kalor nanti miss akan upload google classroom latihan soal untuk kapasitas kalor kalian pun nanti harus tetap mengerjakan karena itu akan miss check di minggu depan kalian mengerjakan atau tidak untuk kapasitas kalor dan tadi berapa banyak kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk memanaskannya nah itu kalian kerjakan semua latihannya minggu depan akan miss check kalian mengerjakan atau tidak kalian harus mengerjakan kalau kalian tidak mengerjakan kalian akan bingung di pertemuan selanjutnya baik sekian untuk pertemuan kali ini IPA membahas dengan kapasitas kalor dan banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk memanaskan benda tersebut silakan kalian ulang video ini jika kalian ada pertanyaan kalian bisa hubungi miss jangan lupa dikerjakan latihan soalnya karena miss akan check minggu depan tetap semangat terus berlatih agar kalian menjadi lebih mahir miss akhiri mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh